Pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arief Nasution, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum. Hal tersebut diutarakannya di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu 21 Januari 2015. Menurut yang kita ketahui, sifatnya adalah kolektif kolektif. Apabila kurang satu saja, maka itu cacat demi hukum dan batal. Oleh karena itu, penetapan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan harus dibatalkan karena cacat. Itu dia, konteks. Razman juga meminta Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti laporan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pimpinan KPK terhadap kliennya. Jangan seolah-olah menjadi kebanggaan di publik, ini rekening, ini aliran. Loh, makanya kita ambil proses pembiaran, membiarkan sesuatu kasus itu menjadi pidana. Acaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, juntohnya kita lihat bisa menjadi 6 tahun. Kita minta Jaksa Agung cepat bergerak, cepat periksa, kalau dia terbukti tangkap, tahan Abraham Samad. Hari ini Komjen Budi Gunawan melalui pengacaranya resmi melaporkan Ketua KPK Abraham Samad ke Kejaksaan Agung. Laporan tersebut menyusul penetapannya sebagai tersangka sehari sebelum dilakukannya uji kelayakan calon Kapolri di DPR RI.